Selamat malam, saya menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Lukmanul Hakim membantah dirinya terlibat dalam kasus swap Hakim yang menyetujui peninjauan kembali Miss Bakun. Bahkan Lukmanul mengaku sama sekali tidak mengenal Miss Bakun. Lukmanul Hakim menyatakan tudingan yang sempat dilutarkan Sofian Arsyad bahwa dirinya membantu peninjauan kembali yang berujung vonis bebas Miss Bakun adalah fitnah. Demikian pula dengan cerita kronologis pertemuan di Cikini untuk menyerahkan uang 1,5 miliar rupiah pada dua Hakim yang menangani kasus Miss Bakun. Lukmanul bahkan tidak pernah menjadi pengacara Miss Bakun atau mengenal secara pribadi. Hingga saat ini belum ada panggilan terhadap Lukmanul Hakim untuk mengklarifikasi kasus swap PK yang mencatut namanya. Namun jika kasus ini berkembang, Lukmanul akan melayangkan somasi terhadap Sofian Arsyad. Kalau dalam waktu dekat ini karena saya punya strategi sebagai lawyer, saya tidak mau membesarkan nama dia lah. Buat apa namanya dengan kasus begini, saya lihat aja terbukti apa enggak. Nanti ketika tidak terbukti baru saya akan lakukan strategi hukum saya.